Intro Pemerintah Provinsi Papua bersama Forkompimda akhirnya mengambil langkah tegas dengan mulai memperlakukan pembatasan aktivitas warga khususnya di 5 kabupaten dan kota dengan tingkat penyebaran virus corona atau COVID-19 tertinggi di mana pembatasan aktivitas masyarakat sejak pukul 6.00 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Timur akan dimulai pada 17 Mei 2020 mendatang Klement menambahkan untuk memastikan pembatasan aktivitas masyarakat dapat berjalan efektif Pemprov Papua telah membangun koordinasi dengan TNI-PORI untuk ikut membantu mensosialisasikan kebijakan baru mengenai penanggulangan COVID-19 tersebut untuk membackup misalnya jam malam dan juga pembatasan waktu dan lain sebagainya Poin pembicaraan hari ini adalah bagaimana supaya komitmen yang selama ini sudah kita lakukan yang ada dalam poin nomor 6 dan 9 itu bisa berjalan sebagaimana mestinya Nomor 6 itu tentang pembatasan yang dua, batas waktu orang beraktifitas Sementara itu Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano mengaku sedikit keberatan dengan pembatasan aktivitas itu meski pada akhirnya setuju untuk diberlakukan sebab dikhawatirkan terjadi pembelian panik akibat waktu yang terbatas kemudian penumpukan orang di toko maupun sualayan Bukan hanya kita memberikan simbato, tapi anaknya mungkin mau beli apa, dia butuh uang juga Dia mau beli susu, dia mau bayar uang poska, itu juga butuh uang Bukan bayar lampu, listrik, bayar air, itu juga kita pikirkan Tapi tadi saya telah sepakat Wali Kota juga minta komunikasi dan koordinasi antar provinsi dan kabupaten kota serta tim gugus tugas COVID-19 ini bisa satu komitmen agar upaya mengurangi penyebaran virus corona bisa maksimal Fredy Nuboba, Aini Syepura melaporkan